Dinas ke dinas dia sampai, berapa dinas itu harus dilewati dulu atau dilalui dulu. Langsung saya naik kepala dinas pendidikan, berlangsung masuk ke sekedar, tidak bisa. Harus Pak Bupati, Sudara Bupati harus mengerti aturan. Jangan saya maunya, tapi harus aturan ikuti negara. Ya, tidak boleh lagi dari bapak, dari perempuan lagi terus, dari sekedar lagi perempuan. Itu tidak benar. Perlu kalau perempuan Papua, boleh. Silahkan. Tapi kenapa lagi dua-duanya non-Papua? Ini ada apa? Pak Bupati harus pikir baik-baik, melihat baik-baik. Aturan itu seperti apa? Aturan itu harus, berapa dinas itu harus dilalui dulu. Berapa kali dinas dulu. Dia tidak bisa naik dari satu kepala dinas, berlangsung duduk di sekedar. Belum bisa, itu tidak ada aturan. Tapi sudah dilantik, Bapak. Jadi bagaimana? Dilantik, tapi apakah itu memenuhi sejarah atau tidak. Jadi perlu di evaluasi begitu, Bapak? Iya, perlu evaluasi. Dia berapa kali dinas? Dia ini satu kali dinas saja, langsung saya dapat, tidak bisa. Pak Bupati tidak boleh buru-buru. Saya pikir Sudara Bupati harus pikir baik-baik. Dan seorang kaki tangan di situ, masukkan itu baik-baik. Aturan-aturan yang benar. Jangan lagi hanya kepentingan-kepentingan, bayaran-bayaran baru duduk di sana, nanti akan merusak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.